Diketahui hacker Malaysia baru saja membobol 120 situs Israel yang berisi database. Setelah kejadian itu, Kini Malaysia disebut masuk daftar target sasaran serangan Israel. Pasukan Israel disebut telah diberi lampu hijau untuk menarjetkan serangan ke semua sekutu Hamas, termasuk ke Malaysia, Turki, dan Iran. Dikutip oleh Tribun Pekanbaru.com dari Channel 13, Senin 17 Mei 2021, hal itu disampaikan oleh Jonathan Senzor yang merupakan orang berpengaruh sekaligus pejabat di Amerika Serikat. Seperti diketahui, pekan lalu hacker Malaysia berhasil membobol 120 situs Israel dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan cyber Israel. Pernyataan Jonathan tersebut langsung mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Sri Hamzah Zainudit menginformasikan kepada masyarakat agar tetap tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali. Seperti diketahui, saat ini Israel sedang terlibat perang di jalur Gaza. Serangan pasukan Israel akan terus berlanjut dengan kekuatan penuh. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton